Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Selasa 25 Juli 2023, berjudul Mereka Berbagi Sukacita Dalam Menyelamatkan Yang Hilang. Ayat intinya terdapat di dalam Lukas 15 ayat 31 dan 32. Kata ayahnya kepadanya, Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Peninspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul Renungan Kita Pagi ini, Mereka Berbagi Sukacita Dalam Menyelamatkan Yang Hilang adalah sebuah panggilan kehidupan yang praktis agar kita senantiasa menunjukkan sukacita pelayanan sebagai faktor yang menunjang kebahagiaan sejati dan sarana untuk memulihkan hubungan kita secara vertikal kepada Tuhan dan horizontal dengan sesama sebagai berikut. Pertama, tugas utama bagi setiap orang Kristen adalah mereka berbagi sukacita dalam menyelamatkan yang hilang. Makanya mereka harus menggunakan waktu untuk meditasi, doa, dan belajar firman Allah untuk meraih sukses dalam pekerjaannya. Kita perlu memandang terus kepada Yesus sambil menyadari bahwa kuasanyalah yang melakukan pekerjaan itu. Sementara kita bekerja dengan sungguh-sungguh demi keselamatan yang hilang, kita harus juga menggunakan waktu untuk meditasi, doa, dan belajar firman Allah. Hanya pekerjaan yang dilakukan dengan banyak berdoa yang disucikan oleh kebaikan Kristus pada akhirnya akan membuktikan kesuksesan pekerjaan itu demi kebaikan. Kedua, tugas utama bagi setiap orang Kristen adalah mereka berbagi sukacita dalam menyelamatkan yang hilang. Makanya, mesti ada usaha mereka yang sungguh-sungguh dan tidak mengenal lelah untuk menyelamatkan yang hilang. Kristus telah mati di kayu salib untuk menyelamatkan dunia dari kebinasaan dosa. Dia meminta kerjasamamu dalam hal ini. Engkau menjadi tangan penolong baginya. Dengan usaha yang sungguh-sungguh dan tidak mengenal lelah, engkau berupaya untuk menyelamatkan yang hilang. Ingatlah bahwa dosamu yang membuat pengadaan kayu palang itu perlu. Ketiga, tugas utama bagi setiap orang Kristen adalah mereka berbagi sukacita dalam menyelamatkan yang hilang. Makanya, mereka perlu melakukan pekerjaan perorangan dengan mengunjungi masyarakat dari rumah ke rumah sebagaimana gembala mencari dombanya yang hilang. Pekerjaan dari rumah ke rumah, yaitu mengunjungi rumah-rumah tangga dalam masyarakat itu, sama penting dengan ceramah umum khusus. Dalam kota besar ada banyak golongan tertentu yang tak dapat dijangkau dengan ceramah umum. Mereka ini harus dicari sebagaimana gembala mencari dombanya yang hilang. Upaya perorangan dengan rajin harus diadakan demi mereka. Bila mana pekerjaan perorangan dilalaikan, maka kesempatan berharga akan hilang. Yang seharusnya akan memajukan pekerjaan itu dengan pasti sekiranya kesempatan itu dikembangkan. Keempat, tugas utama bagi setiap orang Kristen adalah mereka berbagi sukacita dalam menyelamatkan yang hilang. Makanya, orang-orang perlu mempelajari perumpamaan tentang domba yang hilang untuk mencari domba yang hilang di padang belantara dosa. Saudaraku laki-laki dan perempuan, mengapa kamu menunggu-nunggu dekat gereja? Pelajarilah perumpamaan tentang domba yang hilang. Pergilah keluar sebagai gembala yang baik, mencari domba yang hilang di padang belantara dosa. Selamatkanlah yang sedang binasa. Kelima, tugas utama bagi setiap orang Kristen adalah mereka berbagi sukacita dalam menyelamatkan yang hilang. Makanya, mereka harus membuang segala perselisihan dan menyerahkan dirinya bagi Allah untuk menyelamatkan yang hilang. Biarlah semua orang Kristen membuang segala perselisihan dan menyerahkan dirinya bagi Allah untuk menyelamatkan yang hilang. Biarlah mereka memohon dalam iman akan berkat yang dijanjikan dan itu akan datang. Demikianlah renungan kita pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua.